Salah satu anggota DPRD terpilih ke Bupaten Badung yang dilantik adalah putra dari Bupati Badung, Giri Prasta. Ia sebagai orang tua merasa bangga dengan apa yang telah dicapai sang anak dan dirinya yakin sang anak akan mengabdikan diri ke masyarakat. Sang anak, Bimanata, mengatakan setelah dilantik menjadi anggota Dewan, akan menjadi pembuktian baginya untuk dapat mewakili aspirasi dari masyarakat. Pada pelantikan anggota DPRD Badung terpilih periode 2024-2029, salah satu yang dilantik merupakan putra sang Bupati Badung, Giri Prasta. Bimanata yang merupakan putranya tersebut adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Badung yang dilantik dengan usia termuda. Giri Prasta merasa bangga dengan yang telah dicapai sang anak hingga menjadi anggota DPRD Badung, di mana dirinya sudah melalui berbagai proses hingga sampai pada titik tersebut. Dirinya juga menyebut sang anak adalah representasi dirinya yang akan mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Rasa bangga dulu, secara langsung maupun tidak langsung, kami telah mampu mendidik anak saya. Dia bergaul, dia sekolah, bahkan dia menyelesaikan S1-nya di Unut, bahkan dia mengabdikan dirinya pun untuk masyarakat melalui pengurus pantai. Dan ketika berada perhelatan pemilihan negestatif kemarin, dia terpilih. Bahkan suara terbanyak yang ada di nabri tiga kejamanan petang. Ini saya berima kasih. Saya kira dia adalah merupakan salah satu representasi saya untuk bagaimana mengabdikan diri kepada masyarakat. Semoga ini bisa berjalan. Di mana T, anggota DPRD Badung termuda yang dilantik sekaligus putra Bupati Badung mengatakan akan mewakili dan menjalankan aspirasi dari masyarakat, khususnya dari dapilnya berasal. Saat ditanya mengenai program kerja, dirinya menjawab akan melanjutkan program kerja Bupati Badung, khususnya dari dapilnya yang banyak peternak dan petani. Di sektor tersebut akan diberi pendampingan dan pembinaan. Mungkin melihat program kerja dari Bupati Badung, Bupati Manggirip Raster, di mana saya mempunyai keinginan untuk meneruskan program atau perjuangan pria, di mana kebetulan dapil saya ini ke, mayoritas adalah peternak dan petani. Maka program baga beli, wujudkan petani bangga menjadi petani. Kurang lebihnya seperti Mika. Mungkin dari sektor pertanian akan kita selalu dampingi, akan kita selalu memberi pembinaan dan support. Tentunya hal yang terbaik akan saya usahakan. Dan nantinya sekiranya saya bisa dan mampu bermanfaat bagi orang banyak, mari bersama-sama kita manfaatkan. Yang dimana bersinergi, berkomunikasi, mungkin itu yang harus kita sering laksanakan. Sebelumnya, sebanyak 45 anggota DPRD terpilih Kabupaten Badung dilantik pada Senin 5 Agustus 2024. Dari keseluruhan anggota Dewan tersebut, PDIP berhasil memperoleh kursi terbanyak dengan 27 kursi, disusul Partai Golkar 11 kursi, Gerindra 4 kursi, dan Demokrat 3 kursi. Pemirsa berita tadi sekaligus menutup program Beranda Nusantara hari ini. Silahkan follow dan subscribe semua sosial media kami di akun JawabPost TV Bali untuk informasi menarik lainnya. Saya, Sintia Paramita, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!